Yasona ingin perkuat penerapan e-government di 2018. Menteri Hukum dan HEM Yasona Lawli menyatakan akan memperkuat lagi penerapan teknologi informasi di kementeriannya pada 2018. Hal tersebut disampaikan Yasona kepada Awad Media saat ditemui sebelum membuka Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Kementeriannya tahun 2017, di kantor Kemenkum HEM, Jakarta, Minggu, 19 November 2017. Bentuk penerapan teknologi informasi di kementeriannya itu yakni dengan menambah sistem e-government atau pelayanan publik dengan sistem online di jajarannya, seperti di dipjen pemasyarakatan, dipjen kekayaan intelektual, dan dipjen imigrasi, e-government itu pelayanan-pelayanan publik kita dengan sistem online itu semakin hari semakin bertambah. Hari ini kami juga akan menambah banyak dari dipjen, pemasyarakatan, dari diten, kekayaan intelektual dari dipjen, imigrasi, tambahan pelayanan online yang terus kami tingkatkan, kata Yasona, Minggu Malam. Penerapan e-government juga sesuai dengan semangat TUU No.14 tentang keterbukaan informasi publik, KEP, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sejauh ini, lanjut Yasona, penerapan sistem layanan online di kementeriannya sudah berjalan baik hingga-hingga meraih penghargaan, seperti di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kemudian layanan antrean pembuatan paspor menggunakan layanan chatting WhatsApp PP di imigrasi, lanjut dia, mampu mengatasi masalah antrean dan percaloan. Dengan sistem ini akan mengurangi calo-calo, sudah hampir kehilangan, memang di beberapa tempat masih ditemukan itu, tetapi semuanya sudah berjalan tertata baik, ujar Yasona. Yasona mengatakan, sepanjang 2017 kementeriannya berupaya untuk mencapai target yang ada. Tetapi, faktanya ada hal-hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan untuk lebih mendorong percepatan pencapaian kinerja. Tentu ada beberapa pelaksanaan yang harus kami evaluasi, ada yang tidak sempurna kami sempurnakan, di, dipjen, pemasyarakatan juga demikian, di, dipjen, imigrasi juga demikian, di, dipjen, kekayaan intelektual juga demikian. Di penguatan dalam perundang-undangan juga demikian, ujar Yasona. Ada pun tema rapat kerja Kemenkumhem kali ini adalah Perkokoh EGOV untuk Good Governance. Tema ini menjadi dasar Kemenkumhem bekerja di tahun 2018, untuk memperkuat lagi peran teknologi informasi di kementerian tersebut. Para kakan Wil dan Kadif di jajaran Kemenkumhem diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi khususnya untuk menunjang percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi.